Beredar kabar kecelakaan beruntung di Banyuwasin, terjadi di jalan lintas Palembang Jambi, desa Musipait, Kamis, 3 Februari 2022. Peristiwa ini viral di media sosial setelah diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut terlihat sebuah trik pengangkut beras raskin terguling dan sebuah mobil dewarna hitam yang terlihat teringsek. Proses evakuasi kecelakaan ini terlihat begitu dramatis sebab ada pengemudi yang sampai terjepit badan mobil. Kasat Lantas Polres Banyuwasin, AKP Rikimuzam, mengatakan kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan. Satu trik membawa beras, terus mobil jenis Penter, dan di belakangnya ada lagi mobil Toyota Agia, ujarnya. Pihak polisi belum bisa memastikan penyebab dari kecelakaan yang beradar di media sosial tersebut. Namun berdasarkan informasi awal yang didapatkan, diduga kecelakaan ini terjadi karena sopir mobil Penter diduga kurang konsentrasi atau mengantuk. 30 kendaraan di sekitar Musilandas, terjadi kecelakaan yang mana ada kendaraan dari arah Betung menuju Kota Palembang, kendaraan Penter, hilang kendali pada saat di TKP, kemudian datang kendaraan truk dari arah berlawanan, sehingga timbulah terjadinya kecelakaan antar kedua tersebut. Selanjutnya di belakang kendaraan Penter ada kendaraan Aila, dan kemudian ikut menabrak kendaraan si Penter tersebut. Untuk selanjutnya korban sudah dikami amatkan, kami bawa ke rumah sakit, rumah sakit juga jadi. Dengan kondisi mobil yang ringsek seperti ini pada saat evakuasi itu bagaimana? Pada saat evakuasi dilakukan menggunakan mobil derek dari masyarakat, kita derek, dan juga menggunakan sling kita, akhirnya kita evakuasi ke pos latas musipa ini. Pada saat evakuasi korban sempat masih dalam posisi bernyawa atau kondisi itu bagaimana? Pada saat dievakuasi oleh personil kita di TKP, yang bersangkutan masih ada nyawanya, kemudian dibawa ke rumah sakit, namun pada saat di rumah sakit, infonya telah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan tidak lama meninggal. Untuk kasus ke depannya ini bagaimana kemudian? Untuk ke depannya ini masih dalam penyidikan sat lantas kores Banyasin, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab kemudian apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!